6 Impian Naruto Yang Telah Tercapai Meskipun cerita anime Naruto sudah lama selesai dan dilanjutkan oleh anaknya yaitu Boruto, namun nyatanya masih banyak fakta-fakta yang menarik untuk dibahas. Naruto dahulu anak yang begitu nakal dan hiperaktif kepada orang lain di sekitarnya, karena semua itu agar diperhatikan oleh banyak orang. Seperti yang kita tahu, Naruto sejak kecil sudah sendirian, malah ya sudah tidak punya kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya telah diada karena disebabkan oleh penyerangan Qubi di desa Konoha. Naruto di arah Boruto pun sudah banyak sekali impian-impian yang sudah dicapainya, tapi tentunya itu tidaklah mudah untuk melewati berbagai rintangan-rintangannya. Berikut 6 Impian Naruto yang sudah dicapainya. Menjadi Seorang Hokage Yang pertama adalah Naruto berhasil menjadi seorang Hokage. Impian Naruto yang satu ini adalah impian yang sangat diimpik-impikannya sejak kecil, bahkan selalu saja diteriakinya. Terlebih lagi, ini adalah impian Naruto yang pertama diinginkannya. Naruto akhirnya menjadi seorang Hokage yang ketujuh, setelah Hokage yang sebelumnya adalah gurunya sendiri, yaitu Hatake Kakashi. Hatake Kakashi juga menjadi seorang Hokage ke-6 setelah Perang Dunia Shinobi ke-4. Mengalahkan dan mengembalikan Sasuke ke desa Konoha. Persahabatan Naruto dan Sasuke ini sebenarnya tidak terlalu rumit, karena mereka berdua di dalam satu tim yang sama, jadi selalu bertemu ketika sedang menjalankan misi. Namun yang menjadi rumit persahabatan antara Naruto dan Sasuke adalah ketika Sasuke pergi meninggalkan desa dan ikut dengan Orochimaru untuk mendapatkan kekuatan, karena dirinya sangat berambisi ingin balas dendam terhadap kakaknya, yaitu Ujia Itachi. Karena Itachi menghabisi seluruh klangnya, bahkan orang tuanya sendiri, tapi kecuali Sasuke. Karena waktu itu Sasuke masih kecil dan tidak tahu apa-apa, Naruto menyantarkan Sasuke ketika setelah Perang Dunia Shinobi ke-4 selesai, alias Naruto melawan Sasuke terlebih dahulu. Pada akhirnya Sasuke pun mengakui Naruto. Sebenarnya sih dulu Naruto pernah berjanji dengan Sakura untuk membawa kembali Sasuke, namun untuk yang pertama Naruto gagal, berhasilnya membawa Sasuke pada saat Perang Dunia Shinobi ke-4 selesai. Pertemu Dengan Kedua Orang Tuanya Naruto sangat ingin sekali bertemu dengan kedua orang tuanya. Kedua orang tua Naruto telah diada karena pada saat penyerangan Gibi di desa Konoha. Naruto pun sudah pernah bertemu dengan kedua orang tuanya, meskipun hanya dengan chakra yang ada di dalam tubuh Naruto, baik itu bertemu dengan ibunya maupun ayahnya. Momen tersebut membuat kita terharu. Diakui oleh semua orang Yang ke-4 ini tentunya sebelum menjadi seorang Hokage, dirinya harus diakui oleh semua orang terlebih dahulu. Naruto tidak pernah menyarankan untuk mengejar mimpinya itu, meskipun selalu dikecilkan dan dijauhi oleh banyak orang. Karena dirinya ada Gibi yang dianggap bisa membuat bencana untuk banyak orang. Yang biasa dilakukan oleh Naruto adalah dengan melakukan kenakalan agar semua orang memperhatikannya, dan juga menolong orang lainnya dengan tekat pantang menyerah. Bahkan sudah pernah menjadi pahlawan ketika melawan dengan pain. Akhirnya berkat kegigiannya itu, Naruto satu persatu mempunyai banyak teman, dan diakui oleh semua orang. Untung saja ada yang mau mendidik Naruto, yaitu Goro Iroka, yang juga membantu dalam perjalanan hidupnya. Mengubah Clan Hyuga Seperti yang kita tahu, dahulu Clan Hyuga ini ada sebuah keributan antara kepala keluarga dan keluarga penerus. Padahal sesama satu Clan Hyuga. Ini juga bukan pertama kalinya, Clan-Clan yang lain juga mengalami hal yang sama. Atau Ibisat Boruto, Martuhan Naruto, atau Ayah Hinata saja mengakui yang mengubah Clan Hyuga adalah Naruto. Naruto dulu pun mengatakannya sendiri kepada Neji, yang saat itu menjadi lawannya pada ujian Chunin, dan setelah menjadi Hokage akan mengubah Clan Hyuga. Menghapus kebencian Gibi Gibi sebelum berteman dengan Naruto sangatlah galak dan keras, menganggap semua orang hanya memanfaatkan kekuatannya, namun berbeda dengan Naruto ini. Justru Naruto ingin berteman, bahkan dengan semua para biju yang lainnya, dan akhirnya Gibi berlahan-lahan mengakui Naruto berbeda dengan pandangan orang lain. Tentunya itu juga tidak kalah muda untuk Naruto, tapi tidak kata-kata menyerah bagi Naruto. Itulah mimpi-mimpi Naruto yang sudah tercapai. Bagaimana menurut pendapat teman-teman, dan apakah ada impian Naruto yang lain lagi yang belum disebutkan di atas, atau ada impian Naruto yang lain lagi setelah menjadi seorang Hokage? Semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Jangan lupa jika teman-teman suka dengan video kali ini, dengan klik like, komen, dan kalau teman-teman ingin mendukung channel ini, bisa klik tombol subscribe di bawah video ini. Tonton video menarik lainnya di channel ini, sampai bertemu di video lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.